Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya ingin berbagi satu artikel jurnal yang sedang menarik perhatian saya akhir-akhir ini. Karena ketika saya membaca judulnya, saya cukup kaget. Di dalam judul artikel jurnal itu ada kata cacimaki dalam bahasa Inggris dan saya menjadi penasaran. Karena saya jarang melihat atau mungkin ini baru pertama kali buat saya melihat satu artikel jurnal dengan satu kata cacimaki di judul artikelnya. Nanti akan saya share judulnya apa. Dan yang kedua, saya ingin membagikan hasil refleksi saya ketika saya selesai membaca artikel jurnal ini. Karena saya rasa ada beberapa poin menarik sebenarnya yang ingin diceritakan oleh artikel jurnal ini. Jadi sebelum langsung saja, saya akan membagikan apa itu jurnalnya. Di sini saya persiapkan, ini dia. Nah, ini dia artikel jurnal yang saya masuk. Jadi kalau dilihat dari judulnya, gitu ya, Bullhit in the Sustainability and Transition Literature of Provocations. Dan artikel jurnal ini diterbitkan bulan Mei 2022 oleh penulisnya adalah Julian Kishers. Dia adalah salah satu, apa, salah satu scholars dari Utrecht University juga. Jadi kalau dilihat nih, tanggal submit-nya itu November 2021. Dan baru diterbitkan 1 Mei. Jadi ada waktu, butuh waktu sekitar 6 bulan ya. Tapi sebenarnya nanti di artikel jurnal itu sendiri juga akan diceritakan. Ternyata tidak mudah untuk menerbitkan artikel jurnal ini. Tapi satu hal yang menurut saya menarik adalah ada kata tanda kutip ya, oh Bullshit di dalam judul artikelnya. Biasanya yang sepanjang yang saya tahu dalam artikel-artikel ilmiah itu jarang sekali menggunakan kata cacimaki atau misuh-misuh begitu. Nah, sehingga ketika ada satu artikel jurnal yang menggunakan kata cacimaki itu menjadi stand out dan menarik perhatian. Dan memang betul artikel ini ketika keluar itu langsung mendapatkan banyak respon gitu ya. Pro kontra dari para pembacanya gitu. Nah, apa sih yang diceritakan dalam artikel jurnal ini? Di sini Julian Kiesher ingin menurut saya ya, yang saya pahami, ingin menumpahkan gitu. Rasa, mungkin rasa frustrasinya, rasa kejengkelannya gitu ya. Ketika mendapatkan ada banyak sekali artikel-artikel jurnal di bidang sirkular ekonomi. Tapi menurut dia, tidak semua artikel jurnal itu memberikan pemahaman baru atau memberikan pengetahuan baru di mana dia menyebutkan sebagai scholarly bullshit gitu ya. Nah, mungkin nanti lebih lengkapnya Anda bisa langsung saja membaca atau langsung mengakses artikel jurnal ini. Nanti akan saya berikan link-nya di bawah gitu ya. Dan ini adalah artikel jurnal yang seingat saya open access. Jadi, tidak perlu mendaftar atau menggunakan akun-akun kampus gitu. Anda bisa langsung klik dan langsung download dan membaca artikel jurnalnya. Nah, mungkin yang ingin saya bagikan di sini adalah yang pertama. Di sini Julian Kiesher ingin fokus pada diskusi-diskusi mengenai sirkular ekonomi. Nah, mungkin buat saya dan juga Anda yang sedang berminat tertarik di bidang sirkular ekonomi, artikel ini bisa membantu Anda untuk merefleksikan gitu ya bagaimana pemahaman kita mengenai sirkular ekonomi. Namun, menurut saya bahkan dalam artikel ini juga tidak memberikan teori baru, konsep baru dalam sirkular ekonomi, tapi alih-alih artikel ini berusaha untuk mungkin semacam, ya sesuai judulnya ya, memprovokasi gitu. Semacam memberikan warning ke kita sebagai orang-orang yang penasaran dengan sirkular ekonomi. Nih loh, hati-hati jangan menyerap semua, jangan dengan mudah menyerap semua artikel jurnal, sekarang ada banyak sekali artikel jurnal tentang sirkular ekonomi akan sangat lelah untuk membaca semuanya, begitu. Jadi, dia justru berusaha memetakan mana artikel-artikel jurnal yang menurut dia, kayaknya mending nggak usah baca, begitu mungkin ya, atau mending baca yang lain, kira-kira begitu. Nah, yang menarik adalah di artikel ini, dia membuat lima, ada beberapa kategori ya, lima apa? Empat ya, sebentar, saya lihat dulu. Membuat, ya, lima kategori scholarly bullshit, sebegitu ya, menurut bahasanya dia. Dan ini kembali lagi disclaimer-nya dalam konteks memahami sirkular ekonomi. Nah, menurut ya, artikel-artikel yang menurut dia bullshit, standar kutip itu, yang pertama adalah yang memiliki pertanyaan penelitian yang membosankan, gitu. Boring Questions Scholarships. Apa yang kira-kira dimaksud dengan Boring Questions Scholarship? Di sini dia menyebutkan, bisa juga Anda tidak setuju dengan ini, bebas berpendapat, tapi menurut dia di sini, Boring Research Questions adalah artikel-artikel jurnal yang menggunakan pertanyaan penelitian yang sudah pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan sudah dijawab oleh peneliti-peneliti sebelumnya, gitu ya. Jadi, ya, semacam jatuhnya jadi semacam copy-paste research questions-nya, gitu. Tapi di dalam artikel jurnal itu, dia juga memberikan penjelasan, bisa jadi, gitu ya, pertanyaan yang sama, tapi digunakan dengan konteks yang berbeda. Nah, menurut dia itu masih diambang batas lah modelnya. Ya, boleh dibilang bullshit, boleh dibilang enggak, gitu. Masih di daerah abu-abu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika satu pertanyaan penelitian dilakukan di dalam konteks yang berbeda, misalnya dilakukan di konteks negara yang berbeda, lokasi geografi yang berbeda, itu bisa memberikan kontribusi empiris yang baru, bisa memberikan pemahaman empiris yang baru. Nah, menurut dia itu menjadi daerah yang abu-abu. Tapi kalau misalnya, contoh disini dia berbicara mengenai sirkular ekonomi, terus pertanyaannya yang dia sebutkan misalnya, yang sering kali dia dapatkan dalam artikel jurnal tentang sirkular ekonomi itu adalah, bagaimana cara scaling up satu inovasi atau satu inisiasi sirkular ekonomi di satu daerah? Nah, menurut dia pertanyaan ini sudah banyak sekali yang menuliskannya di dalam artikel jurnal, tapi yang bisa menjadikan hal ini berbeda, hal ini kontributif adalah ketika nanti si penulis mengargumentasi bahwa ini konteksnya berbeda loh dibandingkan dengan yang lain-lain, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, literatur review of literatur reviews. Ini maksudnya apa? Jadi dia menyebutkan artikel yang meringkas sebuah field, sebuah disiplin ilmu. Nah, menurut dia seringkali, menurut dia literatur review itu akan sangat bermanfaat ketika literatur review itu digunakan ketika bacaan-bacaan atau referensi-referensi yang direview dalam artikel itu terdiri dari disiplin yang berbeda-beda. Artinya misalnya contoh, kembali lagi ini berbicara mengenai sirkular ekonomi. Menuruti ya literatur review yang baik, itu adalah literatur review yang tidak hanya mencari apa yang sudah ditulis di jurnal-jurnal sirkular ekonomi, tapi juga mencari kata kunci lain selain sirkular ekonomi. Mungkin di bidang politik, berarti kata kuncinya mungkin bisa berbicara mengenai politikal ekologi, itu dimasukkan dalam literatur review. Atau mungkin di bidang geografi, dan nanti berbicara mengenai environmental geography misalnya, itu dimasukkan dalam literatur review. Nah, literatur review yang terdiri dari berbagai macam disiplin menurut dia itu masih memiliki kontribusi yang sifatnya teoretis. Kenapa? Karena itu bisa memberikan insight baru terhadap sirkular ekonomi, karena diambil, karena mengadopsi berbagai sudut pandang dari disiplin-disiplin lain selain sirkular ekonomi. Tapi menurut dia di sini, yang termasuk scolar bullshit adalah literatur review yang terbatas di satu disiplin saja. Jadi misalnya ada satu artikel jurnal yang menulis tentang sirkular ekonomi, tapi hanya mereview dari artikel-artikel yang menulis tentang sirkular ekonomi. Nah, menurut dia ini masih apa ya, termasuk dalam batas-batas scolar bullshit. Kenapa? Karena hasil dari literatur review itu akhirnya tidak memberikan sebuah kontribusi baru, atau tidak memberikan sebuah insight baru terhadap pemahaman mengenai sirkular ekonomi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang dia sebut sebagai resikl research. Resikl research, di sini yang dia maksud sebagai resikl research, di situ tadi kebalikan dari yang literatur review of literatur reviews ya. Jadi dalam kolom resikl research ini, bayangannya adalah artikel-artikel jurnal yang tadinya si penulis itu tidak memiliki keahlian di bidang sirkular ekonomi, tapi karena akhir-akhir ini sirkular ekonomi menjadi buzzword, menjadi kata yang populer, sehingga si penulis ini yang awalnya tidak memiliki skill sirkular ekonomi, asal nyomot aja gitu tulisan sirkular ekonomi di judulnya tanpa memberikan referensi tambahan, tanpa memberikan referensi tambahan mengenai apa itu sirkular ekonomi. Ini yang dia sebut sebagai resikl research. Misalnya dia sebutkan contohnya di situ ada misalnya, ada peneliti yang memiliki skill di bidang teknik manajemen lingkungan misalnya begitu ya. Tapi itu dulu dia memiliki skill di bidang teknik manajemen lingkungan, lalu karena sekarang kata sirkular ekonomi menjadi populer, dia menggunakan penelitian-penelitian dia dibilang teknik manajemen lingkungan, dan menyebutkan itu sebagai sirkular ekonomi tanpa memiliki diskusi yang mendalam, atau tanpa memiliki justifikasi yang mendalam, apa kontribusi dari teknik manajemen lingkungan terhadap pemahaman mengenai sirkular ekonomi. Nah, itu yang ketiga. Jadi semacam di-recycle begitu penelitian-penelitiannya. Nah, yang keempat adalah Master Tesis Madness. Nah, menurut dia di sini dia juga banyak sekali menjumpai artikel-artikel jurnal yang ditulis oleh mahasiswa master dari tesis master, yang seringkali misalnya co-authorship atau bekerjasama dengan dosen pembimbing begitu, tapi seringkali master tesis ini secara kualitas belum begitu teruji, karena misalnya contoh ada master tesis yang hanya melakukan literatur issue, tapi tidak memiliki data-data primer, hanya menggunakan misalnya data-data sekunder. Atau misalnya ada yang master tesis yang masih belum tepat menggunakan teori atau konsep sirkular ekonomi dalam sebuah contoh kasus. Ini yang dia maksud sebagai master tesis madness. Dan kategori yang terakhir adalah aktivis rants. Nah, menurut dia aktivis rants ini adalah artikel-artikel jurnal yang berusaha seolah-olah mempromosikan, mengkampanyekan gerakan sirkular ekonomi tanpa diiringi dengan pemahaman yang pandangan yang kritis ataupun pandangan yang komprehensif terhadap kasus ataupun inisiasi yang dibuat. Misalnya di sini dia memberikan contoh, ada peneliti yang bisa mereka ulang satu kendaraan tua tahun 80-an terus dia buat jadi baru dan dipakai lagi. Dan itu ditulis dalam sebuah jurnal seolah-olah sedang mempromosikan ini loh bentuk sirkular ekonomi. Nah, menurut dia ini termasuk dalam skolari bushits. Kenapa? Karena hasil dari penelitian itu yang ditulis dalam jurnal tidak memberikan pemahaman baru, tidak berusaha untuk membedah konsepnya atau tidak berusaha untuk melengkapi teori-teori mengenai sirkular ekonomi. Nah, menurut saya ini kategori yang menarik tapi belum tentu ini the kategori, belum tentu ini adalah kategori final dari skolari bushits. Dan si penulis juga Julian Kiesher dalam artikel ini membuka bagi siapapun untuk melanjutkan kontribusi lebih lanjut untuk memahami apa sih, mana sih yang disebut sebagai skolari bushits, mana yang tidak. Nah, tapi ada poin menarik juga yang ingin saya tampilkan di sini adalah ketika dia menulis jurnal, dia juga menceritakan bagaimana proses penulisan jurnal ini terbit, dan itu tidak mudah menurut dia, karena ada banyak resistensi dari penelitian ataupun dari editor jurnal-jurnal yang lain. Dan ada juga kritik-kritik dari reviewernya, yang mengatakan, kenapa kamu hanya berani melabel artikel yang ditulis oleh orang lain, kenapa kamu tidak juga melabel artikelmu sendiri. Dan di situ dia melakukan self-reflection juga, jadi dia menyebutkan salah satu artikel yang dia tulis, memiliki citasi banyak, dan dia mengundang si pembaca untuk mengkategorikan apakah tulisan dia ini termasuk skolari bushits atau tidak. Nah, hal terakhir yang ingin saya bagikan, dan menurut saya ini bisa menjadi pandangan menarik untuk kita semua, tidak hanya bagi para peneliti di bidang servo ekonomi, tapi juga bagi akademia pada umumnya, adalah memikirkan kenapa artikel-artikel skolari bushits ini bisa muncul. Nah, yang pertama, menurut Julian Kishers yang ditulis, ini juga tidak lepas kaitannya dengan industri pendidikan itu sendiri, di mana akhir-akhir ini, begitu kalau dilihat misalnya, kalau boleh saya bacakan ya, ini sangat terkait dengan bagaimana artikel jurnal itu seringkali menjadi syarat untuk promosi, syarat untuk para peneliti menitik karir di dunia akademisi. Nah, dan seringkali cara untuk menilai apakah seorang peneliti itu layak mendapatkan promosi apa tidak, tidak hanya dilihat dari berapa jurnal yang diterbitkan, tapi juga berapa sitasinya, dan apakah termasuk dalam jurnal internasional ranking Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, seringkali yang menentukan artikel itu banyak di sitasi itu adalah dari topiknya, seberapa populer topik yang diangkat. Nah, kebetulan juga topik circular ekonomi itu akhir-akhir ini menjadi topik yang lagi populer, yang angfu, lagi fashion, sehingga itu yang menurut dia menyebabkan kenapa dalam artikel-artikel jurnal, dalam literasi tentang circular ekonomi, ada banyak story bullshit, tapi dia juga menurut saya cukup fair di sini, karena dia mengatakan, Jadi menurut dia tidak fair juga kalau hanya menyalahkan para peneliti atau para penulis artikel yang tadi termasuk dalam lima kategori scolaris itu. Kenapa? Karena peneliti-peneliti ini juga ada dalam satu sistem yang menyebabkan mereka harus seperti itu. Dan sistem ini diatur, didesain oleh para elit yang mendapatkan keuntungan dari sistem yang membolehkan atau mendukung karir promosi akademisi dari jumlah citasi jurnal, dari hal-hal yang sifatnya masih kuantitatif, target dari hak indeksnya, dari jumlah citasi, dari jumlah jurnal, lalu masuk ranking apa, dan menurut dia, permasalahan ini juga ada di akademik sistem itu sendiri. Mungkin untuk lebih lengkapnya, Anda bisa langsung membaca artikel jurnal ini. Dan yang ingin saya sampaikan di akhir adalah refleksi saya sendiri setelah saya membaca artikel jurnal ini, dan saya juga sempat mendiskusikan dengan teman-teman sesama akademisi. Waktu itu pertanyaannya, saya ingat saya di satu forum, ada yang bertanya, kok di Indonesia kayaknya nggak ada ya artikel jurnal yang menggunakan kata Cacimaki sebagai judul. Hasil refleksi saya adalah, bisa jadi ini terkait dengan audiensnya juga, terkait dengan pembacanya juga. Mungkin ketika kita ingin menulis judul artikel jurnal, kita juga harus membayangkan siapa yang akan membacanya. Nah menurut saya, kalau dalam kultur barat, sependek yang saya tahu, cara pandangnya mungkin sangat liberal. Mereka terbiasa untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada dalam benak mereka, meskipun itu menggunakan kata-kata profanity, atau menggunakan kata-kata Cacimaki. Dan biasanya respon yang biasanya akan diberikan juga cukup objektif, walaupun pasti banyak juga orang-orang yang tidak senang, tidak tersinggung untuk pembaca artikel jurnal ini. Tapi menurut saya, dalam kultur barat, artikel jurnal seperti ini legally safe, cukup aman secara hukum. Nah mungkin kalau di Indonesia, selain secara kultur, kita juga masih menghormati budaya sopan santun, masih menghormati kalimat yang baik, dan berusaha mencegah kalimat-kalimat yang buruk. Jadi secara menurut saya pribadi, mungkin belum saatnya menggunakan kata-kata seperti ini, di judul jurnal dalam bahasa Indonesia, kecuali itu memiliki satu justifikasi yang kuat untuk menggunakan kata-kata itu. Mungkin dalam analisis diskurs, bisa menggunakan bagaimana kata-kata Cacimaki dalam perpolitikan nasional, pengaruhnya bagaimana, pengaruh kata-kata Cacimaki dalam perpolitikan nasional, misalnya seperti itu, bisa juga menjadi justifikasi. Lalu yang kedua, refleksi saya adalah, saya memiliki pandangan yang cukup berbeda sebenarnya dengan Julian Hichers. Kalau di artikelnya, dia justru mengundang para pembaca untuk membaca jurnal-jurnal yang lain, dan berusaha mengkategorikan jurnal-jurnal yang dibaca itu ke dalam lima kategori. Tapi saya termasuk orang yang berusaha menghindari labelingnya, saya tidak ingin melabel satu karya orang lain, apakah itu labelnya baik-buruk, atau tadi ya bullshit atau tidak bullshit, seperti itu. Tapi bukan berarti kategori yang ditulis oleh si Julian ini keliru atau salah, tapi buat saya pribadi, saya akan menggunakannya lebih untuk self-reflection saja. Kenapa misalnya sekarang saya sedang berminat untuk mendalami atau belajar mengenai circular economy. Mungkin lima kategori yang dibawakan oleh Julian itu akan saya gunakan untuk merefleksikan diri sendiri saja ketika saya ingin menulis artikel jurnal tentang circular economy, saya akan berusaha menghindari lima kategori yang ditulis oleh Julian itu. Jadi mungkin saya akan membayangkan bagaimana caranya supaya artikel jurnal saya bisa memberikan sebuah pertanyaan penelitian yang unik, berbeda. Bagaimana supaya ini tidak termasuk sebagai resital research, bagaimana ini supaya tidak termasuk aktivis rent, dan lain-lain. Kira-kira itu menjadi, buat saya lebih baik itu menjadi self-reflection saja. Dan yang ketiga, artikel ini jujur membuat saya berpikir ulang mengenai profanity, atau mengenai kata-kata cacimaki, atau mungkin bahasa lainnya misuh-misuh. Saya memikirkan, mungkin selama ini pandangan saya terhadap kata-kata cacimaki itu konotasinya sangat negatif. Sehingga saya membatasi diri saya untuk menggunakan kata-kata cacimaki. Tapi ketika saya menjadikan itu sebuah self-reflection, dan menjadikan itu sebagai sebuah pembelajaran untuk diri saya sendiri, saya merasa profanity, atau kata-kata cacimaki itu juga kadang-kadang, itu juga bisa membebaskan. Membebaskan dalam hal apa? Menurut saya membebaskan dalam hal menulis. Karena saya seringkali dulu menulis itu masih hanya menulis apa yang ada di otak saya saja. Jadi saya hanya menulis yang penting selesai artikel jurnalnya. Tapi akhir-akhir ini ketika saya juga mencoba menulis atau mengekspresikan apa yang ada di hati saya, apa yang emosi apa yang sedang saya alami, dan itu saya coba luarkan dalam tulisan. Dan walaupun itu artinya saya juga harus menggunakan kata cacimaki, menurut saya itu menjadi sebuah pembelajaran yang sifatnya membebaskan, pembelajaran yang membuat saya bisa lebih berekspresi untuk memahami, untuk merasakan satu isu tersebut misalnya dalam hal sirkular ekonomi. Tapi ya itu lagi-lagi refleksi dari saya sendiri. Jadi saya teliru jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon masukkannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.